Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya disini, Josepiliano Nah, kali ini saya ingin membeli ataupun menunjukkan sebuah mantan flagship lagi Yang saya beli itu hanya 1 jutaan saja ya Dan mungkin kalian sudah melihat di judul ataupun di thumbnail Nah, disini saya ingin berbagi cerita aja sih Jika kita memiliki 1 jutaan dan ingin membeli sebuah HP Mungkin yang terbayangkan kita ingin selalu membeli HP baru ya Tapi kalau dilihat dari benefit-nya ataupun dilihat dari plus atau minusnya sebuah HP yang baru itu Mungkin disini saya bisa merekomendasikan ataupun untuk memberi saran kalian Coba membeli HP mantan flagship yang dulunya itu gahar banget speknya Dan sekarang di harga 1 jutaan saja Mungkin setelah melihat video ini, kalian bisa berpikir ya Untuk membeli HP baru atau HP bekas untuk di harga 1 jutaan Nah, ini saya juga beli secara bekas X-Docomo ya Ataupun X-Jepang Disini adalah Xperia XZ3 Yang dulu rilisnya itu di harga 12 jutaan ya Ataupun 14 jutaan ya Kalau nggak salah Nah, disitu lengkap ya Saya membeli ada boxnya juga Dan di boxnya tertulis ada Xperia XZ3 di bagian samping dan bagian depannya Nah, untuk boxnya ini juga bukan aslinya ya Tapi yang kita carikan adalah unit HP-nya ya Jadi oke ya, langsung saja kita akan coba unboxing Xperia XZ3 Yang dulu harganya itu selangit ya Dan sekarang hanya 1 jutaan saja Nah, langsung saja ya kita coba unboxing Nah, ini dia seperti kalian lihat Disitu ada Xperia XZ3 yang unitnya itu berwarna silver Ataupun seperti putih seperti ini ya Dan dia sudah ada softcase-nya Dan ada bonus temperate glass-nya Ataupun anti-goresnya Dan ada dokumennya juga Yang mana ya tentunya itu hanya salinan biasa ya Bukan yang aslinya Kelengkapan yang lain Kita juga bisa mendapatkan headset Yang mana yang ini ya lumayan sih Kita bisa mendapatkan headset dalam pembelian HP bekas X-Jepang ya Dan ini karena HP-nya dia nggak ada colokan 3.5 jack audio Kita juga mendapatkan kayak convertor-nya ya Seperti ini convertor-nya dari Pepsi ke colokan 3.5 jack audio-nya Dan ini adalah kabel charger-nya Yang mana yang saya suka Ya walaupun ini bukan aslinya Tapi dia masih bermerek Sony ya Walaupun itu Sony-nya nggak tahu Sony apaan Dan juga mendapatkan kelengkapan adapter yang bermerek Sony Walaupun ini semuanya dapat secara lengkap Tapi saya nggak akan pakai di charger dan kabel charger-nya ya Karena mungkin ya itu kan nggak Ori ya Jadi untuk menjaga keamanan HP Saya akan memakai charger saya yang lain Yang mana saya sudah memiliki dan itu Ori Oke langsung saja kita bersihkan dulu mejanya Dan ini dia Sony EZ3 yang saya beli dengan harga 1 jutaan saja Sudah bonus dengan softcase yang masih kinsong Alias masih baru juga kalau softcase-nya Dan HP-nya juga masih plastikan ya Walaupun itu plastikan toko aja Dan selain itu kita bisa mendapatkan anti-gores tambahan Yang mana itu lucu ya Karena EZ3 itu layarnya sudah edge ataupun melengkung Ataupun melenuk-melenuk Jadi untuk anti-gores yang kita dapatkan hanya ada di bagian tengah Dan itu bakal berasa nggak nyaman Jadi saya nggak akan pakai sih Dan juga kita bisa lihat kondisinya ya Untuk kondisi belakang saya katakan ini mulus ya Dan untuk warna putih ini bisa saya katakan bagus Daripada warna hitam Karena saya juga sudah membeli yang versi hitam di XZ2 Dan itu desainnya sama bener ya Nah menurut saya jika kita beli warna hitam Itu kesannya desainnya jelek ya Tapi kalau kita beli warna silver seperti ini Itu malah desainnya terlihat premium banget ya Dan ini masih mulus banget bagian belakang Ada tulisan dokumu juga Bagian bawah juga masih mulus Ada speaker garansi tokonya juga Dan ini bagus sih menurut saya Nggak ada goresan, nggak ada lecet Bagian samping juga masih mulus banget Bagian atas juga mulus banget Bagian samping yang lainnya juga mulus banget Nggak ada lecet Dan untuk layarnya juga bersih ya Nah di bagian atas ini Untuk sim tray-nya Dia modelnya duduk gini ya Ataupun dicongkel dan narik Nggak perlu pakai sim ejector Ataupun pakai affinity teman kalian nih Dan langsung saja kita nyalakan Sony XZ3 ini Oke disini akan gue tunjukkan ya Kalau si layar XZ3 ini cakep banget Dan di bagian samping kirinya terdapat satu buah garis antena Dan untuk bagian bawahnya ada dua buah garis antena Ada mikrofon dan ada lubang type C Tanpa ada jack audio Dan bagian kanannya ada tombol shutter kamera Dan juga ada tombol power Ada tombol fold up, fold down juga Untuk bagian atas dia ada bagian dari sim tray Dan juga ada mikrofonnya nih Dan bagian belakang ada terdapat Seperangkat kamera dan juga ada fingerprintnya Dengan tulisan dokumu dan Xperia di bawahnya Oke ya yang saya nggak suka disini adalah Letakan tombol fingerprint ada di bagian tengah-tengah posisi HP ya Bukan berada di atas Jadi refleks dari jari kita Pasti akan lebih sering menekan di bagian kamera Daripada di fingerprint Yang bikin teman dari Sony XZ3 ini Yaitu di layarnya ya Karena dia sudah menggunakan panel POLED 6 inci Dan juga desainnya yang melengkung seperti ini Ataupun Edge ya Dan karena ini unit X dukumu Jepang Jadi kita bisa melihat banyaknya bloatware aplikasi Yang bisa kita hapus Dan ada yang tidak bisa dihapus Dan kalau kita ketuk layarnya di samping Akan muncul lebih lah menu seperti ini Seperti yang saya katakan Layar melengkung dari Sony XZ3 ini Sangat cantik sekali ya Sangat mewah sekali Itu menambahkan kesan premium Di agak 1 jutaan aja Nah lanjutnya Disini saya akan cek dengan CPU-Z Dia sudah menggunakan Snapdragon 845 Dengan 8 cost Yang mana ini gahar banget ya Di harga 1 jutaan Walaupun ini bekas Tapi masih bisa dikatakan gahar ya Dan untuk RAM yang 4GB Dan storage-nya 64GB Jadi ini nggak begitu kecil ya Ataupun standaran di HP 1 jutaan Walaupun ini bekas Nah untuk sistemnya Dia sudah menggunakan Android versi 10 Dan untuk kapasitas baterainya Yaitu 3.300 mAh saja Ya sih itu nggak begitu besar Tapi masih lah bersaing di HP 1 jutaan Nah untuk skor Ancouto-nya ada di 290an Dan itu sungguh besar juga ya Nggak ada sih di HP 1 jutaan yang baru seperti ini Dan HP ini juga sudah dibekali dengan NFC Reader Yang mana kita bisa cek saldo kartu kita ya Disini saya contohkan dengan kartu flash Dan langsung akan muncul saldo yang tersisa Dan ini sangat berguna banget sih Di harga 1 jutaan Selanjutnya yang saya suka dari Sony XZ3 ini Yaitu di bagian speakernya Jadi dia sudah stereo speaker Dan disini saya akan cek untuk memutar lagu di Youtube Nah dia juga memiliki fasilitas yaitu Dynamic Vibration System Yang mana dia akan bergetar mengikuti ritme dari musiknya ya Seperti yang kalian lihat bahwa Sony XZ3 ini bergerak dan berpindah posisi ya Ataupun bergeser Nah itu akibat dari Dynamic Vibration System Ini bakal enak banget sih kalau kita sedang nonton video Dengan suara dan bergetaran seperti ini Untuk sisi kameranya terdapat 1 buah kamera Wide 19MP dengan predictive PDAF Dan juga ada laser autofocus dan juga LED flash Nah sedangkan untuk kamera selfie-nya Terdapat 1 buah kamera 13MP wide Nah langsung saja disini saya akan tes singkat ya Untuk detail kameranya Disitu terdapat beberapa mode yang mungkin kalian bisa gunakan sesuka kalian Dan selanjutnya disini saya akan coba untuk mengambil foto Yang mana saya akan memfoto objek kecil ini Dan sebelum itu kalian bisa lihat bahwa ketika saya goyangkan itu Nggak ada lag, nggak ada patah, ataupun nggak ada delay ya Jadi ini bagus ya untuk display ataupun untuk viewfinder-nya Dan selanjutnya ketika kita klik foto Untuk hasilnya bisa dikatakan bagus ya Walaupun nggak bagus banget Sedangkan untuk kamera depannya disini saya akan langsung tes Untuk live view-nya disitu juga tidak ada lag ataupun tidak ada delay Dan itu cenderung bagus ya untuk live view-nya Nah langsung saja kita akan coba foto ya Dan untuk hasilnya juga bisa dikatakan bagus ya Walaupun nggak bisa dikatakan bagus banget Tapi masih bersaing lah di harga 1 jutaan ini Mungkin masih bisa dikatakan unggul Nah untuk hasilnya juga bersih ya Nggak ada noise Dan cenderung cerah juga untuk hasil kameranya Oke Selanjutnya juga untuk perekaman video bisa up to 4K ya Jadi buat kalian pecinta 4K Kalian bisa nih untuk membeli HP ini Sony LZ3 ini jika kita gunakan untuk bermed sos Seperti Instagram ini Yang saya rasakan itu nyaman banget ya Di genggaman juga pas Dan untuk layarnya karena P-OLED itu menambah kenikmatan banget Ditambah juga tadi yang suaranya ada Dynamic Vibration System Walaupun baterainya cuma 3300 mAh aja Saya rasa itu masih cukup-cukup aja ya Karena saya juga tidak begitu intense bermain game Ataupun bermain medsosnya Nah selanjutnya juga dipakai untuk bermain game Seperti PUBG Mobile ini terdapat settingan Smooth Extreme Dan juga ada HDR Ultra ya Belum bisa Ultra HD Nah disini saya akan coba menggunakan Smooth High aja ya Untuk bermain game Dan bagaimana rasanya untuk bermain game di dalam ya Ataupun di in-game-nya Dan saat in-game Yang saya rasakan untuk posisi tangan Ataupun posisi genggamannya itu Berasa nyaman banget ya Karena layarnya juga udah 6 inci P-OLED dan itu memberi kesan Kenikmatan sendiri Seperti yang sudah saya bilang tadi Dan untuk grafiknya Ataupun untuk pelancaran bermain game Saya tidak menungkap adanya lag Ataupun patah Maupun frame drop ya Jadi ini bisa dikatakan stabil Dan cocok buat kalian yang ingin bermain game di HP Yang murah Tapi speknya masih tetap gahar Iya sih memang baterai dari Sony EJTG ini Cuma 3300 mAh saja Bisa dikatakan tidak proper Untuk kalian yang suka bermain game Sangat intense banget Nah bagi saya baterai kecil Untuk HP yang nyaman digunakan Untuk bermain game Itu bisa jadi batasan kita ya Agar tidak terlalu lupa waktu Saat bermain game Dan untuk bagian desain bezel Atas bawahnya yang terlalu tebal Itu malah saya suka ya Karena tangan saya yang gengut ini Biasanya bagian itunya Nyantuh di layar ya Untuk layar yang biasanya fullscreen Seperti iPhone itu Jadi itu akan mengganggu Tapi ini enggak ya Dan untuk kesimpulan dari Sony XZ3 ini Yang pertama mungkin dari desain itu selera ya Tapi saya suka aja Jika dia bermwarna silver atau putih seperti ini Kalau berwarna hitam itu bakal jelek banget sih Dan untuk yang saya enggak suka ya Letak tombol dari fingerprint itu Dan juga enggak ada flash unlock ya sayangnya Dan juga untuk kelebihannya itu Banyak banget seperti yang saya bilang tadi Jadi bisa saya katakan Ini masih worth it Untuk dibeli di harga 1 jutaan aja loh Oke saya Josep Binano Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!